Di awal cerita kita diperlihatkan saudara kembar Romulus dan Remus. Mereka berdua adalah pengembala kambing. Di tengah hujan, Romulus berdoa kepada Dewi Tripartin. Tidak lama kemudian, Susana berubah mencekam. Segerombolan burung berterbangan dari arah seberang. Tiba-tiba air bah datang. Romulus dan Remus mencoba berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi mereka tetap tidak mampu menghindari dari luapan air. Remus mencoba berpegangan dengan sebuah pohon. Sedangkan Romulus masih terbawa arus. Tidak ingin terpisah, Remus kembali menghanjutkan diri dan mencoba menggapai Romulus. Mereka berdua akhirnya terdampar. Kemudian mereka dibawa oleh bangsa Alba dalam kondisi terikat. Setelah sampai mereka berdua dikurung layaknya hewan, menjadi tawaran budak bangsa Alba. Selain mereka juga ada budak lainnya yang bernasib sama. Remus berusaha menyesuaikan kondisinya, sedangkan Romulus langsung kira mental. Dia putus asa dan tidak mau makan. Para budak bereaksi senang ketika hujan turun di malam hari. Mereka tampak kehausan terkurung di penjara kayu. Di siang hari, para tawanan dikeluarkan dari kandang. Romulus yang masih terpukul akan kondisi itu menolak untuk keluar. Alah hasil ia dipukuli oleh penjaga. Hingga malam hari, ternyata bangsa Alba akan mengadakan sebuah ritual mengerikan. Kawanan dibariskan dalam kondisi lapar dan haus. Keluarlah perempuan berbaju merah yang dipanggil dengan Satnei sebagai pemimpin ritual tersebut. Kemudian ia menghampiri para budak sambil membawa sembangkuk darah. Para penjaga memaksa semua membungkuk di hadapannya. Satnei memulai ritualnya dengan berdoa kepada Dewi Tripartin. Setelah pemujaan, para budak dipaksa bertarung satu sama lain sampai mati. Dikarenakan lawannya lebih kecil, Aran pun dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Satnei menghampiri korban dan mengolaskan darah ke wajahnya. Pada pertarungan kedua, Romulus terpilih lalu diseret ke tengah area. Melihat hal itu, Remus memohon kepada penjaga untuk menjadi lawannya. Hingga Remus pun berhasil naik ke tengah arena dan kini mereka harus saling membunuh satu sama lain. Seketika pikiran Remus terseret ke masa lalu, di mana sang ibu menyuruh mereka untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Hingga Remus memilih untuk menghabisi Romulus. Di saat Satnei mengoleskan darah, ternyata Romulus masih hidup. Saat itulah pemberontakan besar terjadi. Para tawanan saling menolong melepaskan ikatan mereka. Di sanalah terjadi sebuah pertarungan brutal. Terima kasih telah menonton! Romulus mengacungkan pedangnya di hadapan Satnei. Tiba-tiba serangan dari belakang menusuk tubuh Romulus. Remus langsung menolong sang kakak. Untungnya tusukan itu tidak mengenai organ vital. Dikarenakan Romulus meyakini Satnei sebagai utusan dewa, ia ingin membawanya ikut serta pergi meninggalkan kawasan Alba. Kini para tawanan telah bebas dari perbudakan bangsa Alba. Mereka semua mulai melakukan perjalanan. Alba kemungkinan akan mengirimkan kesetria besinya mengejar mereka. Dan kini mereka semua kebingungan berada di ujung sungai yang airnya mengalir deras. Diketahui hutan tersebut merupakan tanah Valiensis. Hutan terkutuk yang dipenuhi roh jahat yang bersembunyi di balik pohon. Tidak ada yang dapat keluar hidup-hidup dari hutan itu. Karena tidak ada pilihan lain, mereka mau tidak mau harus melewati hutan tersebut. Tiba-tiba Romulus roboh. Luka tusuk di perukannya membuat kondisi Romulus semakin melemah. Tefari menyarankan agar membiarkan Romulus mati dengan tenang. Karena ia mungkin tidak sanggup meneruskan perjalanan. Romulus tak ingin dipisahkan. Jadi ia tetap membawanya. Ketika semua orang beristirahat, Marge ketakutan tidak ingin menghentikan perjalanan. Ia mengajak semuanya bergegas pergi kembali. Namun tidak ada seorang pun yang mengubris ajakannya. Ia malah berteriak mengatakan tempat tersebut tidak aman. Banyak roh jahat yang akan mencelakainya. Sehingga Marge lebih memilih pergi sendirian. Kesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Remus sedikit kesusahan karena harus menggendong Romulus sepanjang jalan. Setelah menelusuri hutan berkabut, di ujung jalan mereka semua dikagetkan melihat kondisi Marge yang sangat menggenaskan. Di malam hari, Remus mengalami mimpi buruk. Saat terbangun dari tidur, ia melihat Tefari membekap Romulus. Remus pun langsung menghadangnya. Tefari meyakini bahwa Romulus telah membawa kutukan dewa. Jika ingin tetap hidup, ia harus dikorbankan. Salah satu dari mereka berhasil menghasut Tefari agar membunuh Romulus dan Remus demi keselamatan semuanya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Remus berhasil memunjukkan Tefari dan terpaksa ia membunuhnya. Setelah itu, Remus menantang siapa lagi yang ingin mati. Semuanya terdiam, si penghasut juga tidak lagi mempunyai nyali. Kemudian Remus memutuskan untuk melakukan perburuan. Karena sudah berhari-hari semuanya hidup dalam kelaparan. Satnei, ia diperintahkan untuk menjaga Romulus selama ia pergi. Selang beberapa jam, sepenghasut mulai beraksi kembali. Ia yakin Remus tidak akan selamat. Mati di dalam hutan. Itulah kesempatan menjalankan misi membunuh Romulus menjadi pengorbanan bagi dewa. Tapi Satnei telah memproteksinya dengan lingkaran api suci. Ia mengancam jika Okei berani melewati lingkarannya, maka bersiaplah menerima kutukan abadi. Arwahnya tidak akan pernah tenang selamanya. Okei pun bergetar ketakutan. Akhirnya Remus berhasil mendapatkan buruannya. Ia seret hasil perburuannya ke markas hingga Fajar tiba. Semua orang terkesima menyaksikan ternyata Remus tidak mati. Ia kembali membawa keberkahan bagi semuanya. Remus hanya mengambil jantungnya dan sisanya disantap bersama-sama. Ia yakin jantung rusa dapat mengobati luka Romulus. Kemudian Satnei mencoba mengobati Romulus dengan menaburkan belatung kayu di bagian lukanya. Setelah itu di hadapan semua orang, Remus menegaskan tentang empat poin. Yang pertama, Romulus tidak mengingkari api. Justru ia telah diselamatkan api. Terbukti sampai saat ini ia masih hidup. Yang kedua, jangan lupa kebebasan dari bangsa Alba itu semua atas andir Romulus dan Remus. Yang ketiga, Remus selamat dari hutan terkutuk. Bahkan ia mendapatkan perburuannya. Dan yang keempat, semua orang tidak merasakan lapar lagi setelah mendapatkan jatah makanan dari Remus. Kesimpulannya, tidak ada yang namanya kutukan. Di sini Remus membuka pikiran semua orang. Bahkan mereka bukan binatang liar yang sedang diburu mangsa. Sudah saatnya untuk keluar dari rasa takut dan tidak bersembunyi lagi. Remus menyatakan akan menjadi pemimpin mereka. Membentuk sebuah kelompok yang tidak kenal dengan rasa takut. Dan menjadi teror bagi kelompok lainnya. Suatu hari, Remus menghabisi kelompok lain dengan sangat brutal. Remus meluapkan emosinya dan mengeluarkan sisi gelapnya. Remus meluapkan emosinya. Kemudian mereka memasuki desa dari kelompok yang telah ia bantai habis. Remus menghadap ke kepala desa dan menyatakan bahwa sekarang dialah yang menjadi pungasa baru desa tersebut. Di dekat sungai, Sadney mendekati Remus. Ia mengatakan ada hal lain yang sedang bersemayam dalam jiwa Remus yang penuh dengan tanda-tanda. Remus tidak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Sadney. Di malam harinya, semua penduduk desa sedang melakukan ritual pemujaan. Mendoakan para prajurit yang telah tewas. Saat itu, kepala desa memberikan anak kambing kepada Remus. Dijadikan alat komunikasi dengan dewa. Remus meminta Sadney mengatakan apa yang telah dikatakan dewa. Setelah mendapat petunjuk, Sadney mengutarakan hal yang mengejutkan. Bahwa ramalan dari dunia arwah mengatakan, di antara Romulus dan Remus, salah satunya akan menjadi raja yang sulit untuk dilupakan bahkan setelah kematiannya. Tubuh Sadney bergetar, lalu ia mengatakan bahwa di antara mereka berdua hanya satu yang tersisa. Dan yang lainnya akan masuk pada kegelapan abadi. Maka jika Remus ingin menjadi raja, ia harus membunuh Romulus. Karena dari pertarunganlah akan lahir seorang raja. Darah tersebut akan menjadi kekuatan dan juga restunya. Itulah akhir dari kehendak para dewa. Seketika hati Remus terguncang, ia dihadapkan dengan pilihan yang teramat sulit. Perlahan ia menghampiri Romulus yang tidak berdaya. Romulus telah mengetahui isi ramalan itu. Ia rela mengorbankan dirinya demi masa depan Remus dan mentaati segala kehendak dewa. Di saat akan menghabisi Romulus, Remus tiba-tiba meragukan ramalan yang diucapkan Sadney. Ia anggap semuanya adalah kebohongan. Remus bergegas menemui Sadney lalu meluapkan emosinya. Dan menganggap dewa hanya ingin semua orang mati. Kepala suku berani mendorong Remus. Sehingga dia menjadi sasaran. Remus tidak ragu untuk menggorok lehernya. Remus semakin kehilangan kontrol. Ia menyeret Sadney ke dalam hutan. Di tengah jalan mereka sempat berhenti. Di sana Remus menegaskan bahwa ia rela tidak mematuhi dewa daripada harus membunuh saudaranya sendiri. Kemudian tangan Sadney diikat pada pohon agar menjadi santapan bidatang liar. Sadney tidak mau mati perlahan. Ia memohon agar langsung dibunuh saja. Remus ingin menantang dewa. Jika memang kuasanya ada, maka dewa tidak akan mungkin membiarkan Sadney mati. Oke. Aku berhenti. Kemudian Romulus mengampirinya. Ia mengutarakan kekecewaannya terhadap Remus yang sudah bertindak di luar batas. Romulus berharap kepala suku dimakamkan dengan layak. Mendengar hal itu, Remus semakin geram. Ia menyerang Romulus dan mengatakan, semenjak taat kepada dewa, hidup mereka selalu dalam kesengsaraan. Remus menjelma menjadi sosok yang angkuh dan semakin menunjukkan powernya di hadapan semua orang. Ia ingin menjadi raja yang ditakuti dan disegani. Semua orang diperintahkan untuk perlutun. Di hadapan Romulus, ia tidak segan melakukan kekejaman. Membakar semua rumah penduduk. Romulus memohon kepada Remus untuk menghentikan kekejiannya. Lalu Remus pun menjawab, bahkan dewa pun tidak pernah berhenti membuatnya menderita. Selang beberapa jam, Remus mendatangi kamar Romulus. Ia mulai luluh dan mengungkapkan isi hatinya bahwa mereka akan selalu bersama. Karena itu jauh lebih penting daripada apapun. Romulus kembali membahas apakah Remus kembali taat kepada dewa. Remus kesulitan menjawab dan memilih untuk pergi. Remus kembali teringat saat ne yang ia ikat di dalam hutan. Ketika Remus menghampirinya, kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Di ujung nafasnya, ia meminta Remus untuk lari. Jika tidak, maka akan terjadi sebuah kematian. Kesokan harinya, Romulus keluar dan melihat penduduk mulai memperbaiki kondisi desa yang porak-poranda. Di sana, ia mendapat kabar bahwa Remus telah pergi bersama anak buahnya. Romulus menyalahkan kembali api suci yang menjadi simbol kekuatan dewa. Setelah berhasil, mereka semua mengubur jasad kepala desa. Istrinya kepala desa mengatakan kepada Romulus bahwa api telah memilihnya untuk menjadi pemimpin mereka. Semua orang berkumpul dalam barisan melingkar melakukan pengujian bersama kepada dewa. Selang beberapa saat, Romulus melihat prajurit Alba yang kemungkinan sedang mengejar kelompok Remus. Sebagian orang menahan Romulus agar tidak perlu ikut campur. Romulus menganggap jika bangsa Alba terus dibiarkan, maka tidak ada yang namanya kebebasan. Romulus harus menolong saudaranya karena ia percaya masih ada sisi baik dari dirinya. Kini Remus beserta pasukannya bersiap menyeberangi sungai. Namun, ia keburu diserang prajurit Alba. ASSAL. Bagaimanapunnya! Bagaimana... 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 Pasukan Remus terdesak dan nyaris mengalami kekalahan Untungnya Romus datang dengan membawa sejumlah prajuritnya Mereka berdua saling menyatukan kekuatan melawan serangan Alba Pertempuran akhirnya dibenangkan oleh Remus dan Romulus Namun harus menelan banyak korban Ketika Romulus melarang Okei mencuri barang milik korban Remus pun terpancing Ia tidak suka tindakan Romulus berlagak seperti pemimpin Remus semakin tak tahu diri Setelah ditolong ia malah menganggap semua orang adalah budaknya Okei berani menyerang warga desa Terpaksa ia dihabisi di hadapan Remus Di sini Romulus juga menyerahkan Remus Bahwa dialah si pembawa api Dialah raja yang telah dipilih Dan yang sebenarnya harus mati itu adalah Remus Yang telah diramalkan akan terjebak dalam kegelapan Romulus tidak lagi ingin mendengar kesesatan Remus Ia larang Remus untuk melewati batas suci Sampai akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Semua orang hanya bisa menunggu takdir Siapakah yang akan terpilih menjadi raja Kekuatan Remus lebih unggul dibanding Romulus Pemenang sudah di depan mata Namun takdir berkata lain Ternyata Romulus berhasil mengalahkan Remus Di penghujung ajalnya Remus akhirnya dapat menerima takdir yang telah digariskan Mereka akan selalu bersama Meskipun salah satu diantara mereka harus mati Sungai Tibar menjadi saksi atas kematian Remus Romulus telah terpilih menjadi raja Yang dibangun dari rasa sakit dan darah saudaranya Ia ingin dibayar dengan kekuasaan yang lebih tinggi Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!